Selamat siang pemirsa dimanapun Anda berada, saat ini Anda sedang menyaksikan liputan bisanews.id bersama saya Akbar Nasution. Kebudayaan merupakan warisan dari nenek moyang kita, di mana kebudayaan merupakan ikon, merupakan ciri khas yang ada dalam sekitaran kehidupan kita. Apa yang kita pakai, apa yang kita lihat, apa yang kita rasa, semua ada pada kebudayaan. Jadi hari ini saya berada di Desa Masjid Lama, Kabupaten Batubara, di mana kita berada tepat di kelompok usaha bersama penjahit peci songket batubara. Jadi kita nanti akan menanyakan langsung bagaimana pengelolahan atau cara membuat dari peci songket batubara ini. Yang mana songket batubara ini merupakan kebudayaan yang memang telah diwariskan dari nenek moyang kita dulu. Terus ikutin kami bersama bisanews.id, bisa. Baik pemirsa dimanapun Anda berada, sekarang saya sudah bersama Bapak Hafis. Bapak Hafis ini merupakan pengrajin dari peci songket yang ada di Kabupaten Batubara. Jadi kita akan bertanya-tanya kepada Bapak Hafis tentang bagaimana cara pembuatannya, bagaimana produksinya, bagaimana pasarnya, gitu Pak ya. Ya, tentunya apa kabar Pak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Baik. Baik ya Pak ya. Jadi bisa diceritakan sedikit bagaimana proses yang ada di rumah, rumah atau kelompok usaha ini? Kelompok usaha. Kelompok usaha, iya. Ya, coba bisa Bapak jelaskan tentang kelompok usaha ini. Apa namanya, Wak? Ini namanya kelompok usaha bersama. Kita ajaklah untuk membuat suatu karya yang terserah nama peci songket. Jadi diberada di situ pengrajin dari peci songket Batubara. Jadi peci songket ini sudah berapa lama kira-kira? Berjumlah. Jadi dulunya adakah ini belajar khusus atau memang otodidak melihat orang tua? Ya, ini belajar khusus. Jadi untuk peci penuruh ini bahan dasarnya itu bagaimana? Bahan dasarnya benar. Bahan dasarnya benar. Apakah ini kan peci tenun? Ini kan bahannya berarti yang ditenun. Ditenun. Jadi tenunannya ini ditenun sendiri gitu? Ya, ada anggota kita yang ngerjakan. Jadi orang-orang yang ahli menentun itu. Kita manfaatkanlah mereka itu untuk bisa menerjakan ini. Alat-alatnya itu kalau tidak dikerjakan kan nama-nama. Berarti ini juga peci tenun ini langsung abang produksi sendiri? Produksi sendiri. Produksi sendiri. Kira-kira dalam satu hari bisa berapa gitu yang dibuat? Bisa mencapai seratusan. Jadi kalau untuk di Kabupaten Batubara kan peci ini cukup diminati, memang dipakai gitu ya? Ya, memang dipakai di Batubara, kemudian sekarang udah banyak. Di Kabupaten lain pun banyak. Jadi juga sebagai ikon dari Kabupaten Batubara ini? Betul, betul. Jadi untuk pasarnya sendiri bagaimana abang memasarkan? Keliling lah di wilayah Batubara, kadang-kadang sampai ke Tanjung Balai. Kepurawan sana kan? Jadi ada yang ambil sedikit, yang ambil sedikit. Itulah awal tahapan promosinya. Kemarin itu, ada sekitar seminggu yang lalu, ada yang minta siapkan 400 biji per hari. 400. Jadi kita belum lagi menerima penawaran ini, malahan kita pula yang takut menerima kan. Orang itu bilang harus siap 400 biji per hari. Pergi karenakan alat tadi kita masih belum malah memadani. Ada beberapa orang juga yang belum pandai kali lah, karena kita lagi. Ada juga yang mudah bisa sampai selesai menjaga. Ini masih dalam tahap apa lah ini? Tahap FOU-nya lah. Jadi kalau untuk penjualan, Bapak nggak punya toko atau apa gitu? Kawan-kawan ada tokonya, ya kita nitip barangin sama. Masuk di Kota Medan juga. Oh, udah sampai keluar lokal gitu Pak? Udah, udah jauh. Bahkan luar negeri pun udah ada mesen kemari. Luar negeri udah ada. Berarti usahaini. Thailand, Jerman itu. Jerman mesen kemari melalui online gitu ya? Melalui online. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik Pak, kalau begitu mungkin cukup untuk wawancara kita pada hari ini. Mudah-mudahan ini tergolong UMKM juga ya Pak? UMKM. Jadi bisa lebih maju ke depannya kepada pemerintahan juga diharapkan perhatiannya. Iya, kemari. Kemari gitu ya Pak ya? Ya, juga kepada masyarakat yang ingin juga memiliki peci tenunnya bisa langsung kemari. Boleh, boleh, boleh. Di desa mana tadi Pak? Desa Masjid Lama. Masjid Lama ya, Kabupaten Batubara. Demikian bincang-bincang kita hari ini bersama Bapak Hafiz Munawir ya? Yang merupakan pemilik dari usaha peci tenun ini. Sekian dari kami, bisanews.id bisa. Terima kasih.